selamat menikmati Cepat! Kepat! Berbekau rekaman kamera pengawas milik warga, serta sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian, Resmo Polda, Sulawesi Selatan, segera memburu para pelaku yang kerap meresahkan warga. Serangkaian hasil penyelidikan didapatlah informasi jika salah seorang pelaku yang bernama Rangga alias Andong berada di rumah mertuanya di Kabupaten Sidrap. Tanpa buang waktu, Resmo Polda Sulawesi yang tiba langsung melakukan penggeledahan di rumah mertua pelaku. Berada di rumah mertuanya. Selamat tinggal di rumah. Berada di sini sini. Bagaimana di sini? Apa yang yang akan ada di sini? Enak. Sekarang mana di sini? Seperti、 apa yang ada di rumah mertuanya? Terus, saya berada di rumah-mertuanya. Namun saat digeledah, polisi tidak menemukan pelaku. Sementara sang istri diduga menutupi keberadaan pelaku. Dari tetangganya itulah diketahui pelaku melarikan diri menuju Kabupaten Bone menggunakan mobil minibus yang dipergerakan 2 hingga 3 jam lalu. Kalau kooperatifnya, kita kerjasama. Bergerak cepat, Resmob Polda Sulsel langsung berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Wajo untuk mencugat pelaku yang kini dalam perjalanan dari Kabupaten Sidrap menuju Kabupaten Bone. Kami kita melaksanakan giat menahan satu unit mobil track ekspedisi dan sempat mengamankan seseorang lelaki. Yang mana seorang lelaki itu disinyali ada kaitannya atau persis keberadaan target ini. Jadi setelah kita interogasi, kita mengarah ke suatu perumahan di perumahan atau BTN di Kabupaten Sidrap. Dan setelah kita tiba di lokasi tersebut, ternyata target kita ini sudah dari 2 jam 3 jam yang lalu sudah tinggalkan tempat. Dan sekarang menurut dari info-nya itu, dia mengarah ke Kabupaten Wajo. Jadi sekarang kita ini dalam perjalanan mengarah ke Kabupaten Wajo. Pengintaian dilakukan. Dan didapati ciri-ciri salah seorang terduga, pelaku, menumpangi track bermuatan barang bekas. Trak berhasil disalit dan dihentikan sejumlah anggota bermobil. Itu perjuangan tidak menurut. Sekitar demands tersebut. Pengejaran kembali dilakukan di lokasi terpisah saat Reskrim Pores Wajo berhasil melumpuhkan Rangga alias Andong di daerah Sengkang, Kebupaten Wajo. Pelaku Andong kemudian dibawa ke Mako Pores Wajo dan menyerahkannya ke Satres Mob Polda Sulsel beserta satu unit sepeda motor curian yang digunakannya. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kau tahu kalau sudah menjelaskan kau. Kalau saya bagi yang gue ikut, kak. Kalau bagi yang di gue... Tidak, gue yang itu di layanan gue sama agak. Jalan gitu. Kalau saya sama orang, bagi yang merasa, kita malah ke gue. BTP? Karena kamu beli BTP itu? Randy itu sama agak. BTP? In-Max itu tidak? In-Max itu tidak? Kalau itu apa di BTP? Randy itu yang menunda sama agak. Doreng ya. Eh, ayo kesekitanmu dulu. Kesekitanmu dulu. Menerah? Bukan kemana? Juga kepalit. Rumah aku kemana? Yang di belakang juga kemana. Motor kemana? Juga kemana? Juga kemana? Terus. Mereka motor keles, kak. Aku kan kemana. Lari-mari, bawa. Lari-mari, bawa. Cepat. Terima kasih telah menonton! 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 Mendapat informasi dari anggotanya yang berada di lapangan, tim Jatan Ras bergegas menuju lokasi yang menjadi tempat nongkrong pelaku. Daeng Empol berhasil dibekuk di Desa Barana, Kecamatan Bangkala tanpa perlawanan. Pria berusia 50 tahun ini terbukti sebagai penada dengan ditemukannya satu unit sepeda motor yang didapatnya dari Andong. Andong dan Empol kemudian dibawa berkeliling menunjukkan lokasi TKP pencurian sepeda motor yang dilakukannya selama ini. Tunggu dulu, biar nanti dulu. Eh, lepas, lepas, lepas. Gimana? Tunggu dulu, ini pintu terkunci atau terbuka? Ternyata? Terkunci. Terkunci? Terus siapa yang rusak gitu kucing pintunya? Siapa? Siapa yang masuk rumah sini? Saya di luar sama Randy. Kelaku Andong sendiri mengaku telah melakukan aksi pencurian di 50 lebih TKP mulai di Kabupaten Goa, Makassar, Maros, Takalar, hingga Kabupaten Jeneponto. Sementara untuk motor hasil curian dijualnya dengan harga 3 juta sampai 5 juta rupiah tergantung dari jenis dan merek motornya. Eh, saat ini sudah berhasil mengamankan dua pelaku dari lima pelaku yang mana nanti tiga tersangka lainnya, tiga pelaku lainnya akan kita DPO-kan. Dan dari kedua pelaku tersebut berhasil kita pakai keterangan bahwa melakukan kejahatannya di 33 TKP. Namun, tim jahatan Raspo-Resgoa yang di-backup oleh tim Raspo-Kolda Sulsel itu berhasil mengamankan 27 kendaraan R2 barang bukti hingga saat ini. Berarti masih ada tujuh lagi yang masih dalam pencarian kami. Itu pasal yang kami teratkan adalah pasal 363 di mana ancaman rukumnya di atas tujuh tahun. Pelaku diancam dengan pasal 363 di mana ancamannya tujuh tahun penjara. Kurang lebih kira-kira berapa banyak mobil motor? Kamu yang perkira-kira? Kalau saya yang perkira-kira ada 40. 40 motor? Iya, semua yang di lima orang. Itu yang di grup lima orang itu? Iya. Terus itu barang kalau yang pari kemana? Kempo? Iya. Sama siapa lagi? Bingkulnya. Sama siapa lagi? Bingkulnya. Sama siapa lagi? Kenapa? Kau jual lagi itu bagaimana? Jual Rp2 juta. Kau jual berapa? Rp2 juta setengah. Rp2 juta setengah? Jadi para putung, Mepo. Kapolres juga mengimbau kepada tiga pelaku yang masih buron agar segera menyerahkan diri. Karena kepolisian akan menindak tegas bagi para pelaku yang berani berulah, terutama di wilayah hukum Pores, Boat. Kami mengimbau untuk ada tiga pelaku lagi, silakan menyalahkan diri. Ya, karena daripada diburu, nanti apabila melakukan perlawanan, akan kami lakukan tindakan keras terukur oleh kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.